Halo adik-adik semua, balik lagi di channel Halo Edukasi bersama aku, Kak Niening. Nah hari ini kita kira-kira akan belajar apa ya adik-adik? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Nah jadi hari ini kita akan membahas tentang materi sosiologi. Jadi teman kalian nih ada yang request ke Halo Edukasi, Kak bahas dong ukuran-ukuran dasar dalam permasalahan sosial. Nah disini kakak akan membawakan ukuran-ukuran dasar permasalahan sosial dalam pandangan sosiologi. Nah sebelumnya kakak sudah pernah membahas ya mengenai apa itu permasalahan sosial atau masalah sosial. Nah disini kakak akan membawakan sedikit definisi dari masalah sosial itu sendiri. Jadi permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur budaya yang berlaku di masyarakat dan ketidaksesuaian itu akan mengakibatkan perilaku, situasi, dan kondisi yang tidak diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Nah disini untuk lebih lanjutnya mengenai masalah sosial itu apa, kakak akan taruh link-nya di atas sini ya. Jangan lupa di klik. Oke adik-adik untuk ukuran-ukuran dasar ini sebenarnya ada 5 kriteria utama. Seperti apa aja ukuran-ukurannya? Ini dia. Oke adik-adik sekarang kita akan masuk pada 5 ukuran-ukuran dasar dalam permasalahan sosial terutama dalam pandangan sosiologi. Disini ada 5, kita bahas satu per satu. Dimulai dari kriteria umum. Jadi kriteria umum ini adalah masalah sosial yang bisa terjadi akibat dari perbedaan nilai yang dianut oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi. Namun ternyata kenyataannya itu berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Jadi seperti ini adik-adik, ada ketidakcocokan persepsi ya. Ketidakcocokan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya masyarakat mempunyai persepsi mengenai hal ini yang seharusnya terjadi namun ternyata dalam kehidupan kenyataannya tidak terjadi demikian. Nah perlu diingat juga adik-adik bahwa kriteria umum ini tidak bisa berlaku pada seluruh masyarakat ya. Karena suatu masyarakat yang satu dengan yang lainnya itu kemungkinan besar memiliki nilai-nilai yang berbeda untuk dianut apalagi berbeda negara. Mereka pastinya memiliki nilai-nilai yang berbeda mereka anut. Jadi kriteria umum ini tidak bisa disandingkan atau dipasangkan ke semua masyarakat. Contohnya seperti ini, di Indonesia ini ya jika kita berpakaian bikini di pantai atau kolam renang hal tersebut di Indonesia khususnya masih dianggap kurang sopan. Namun hal tersebut tidak berlaku di negara Eropa ataupun Amerika karena hal tersebut dianggap sudah lumrah atau biasa. Satu contoh lagi ya, misalnya mengenai fenomena kumpul kebo atau misalnya tinggal satu atap dengan kekasih yang belum halal atau tanpa ikatan pernikahan. Hal tersebut di Indonesia tentu akan sangat dilarang, namun hal tersebut dianggap biasa oleh masyarakat di negara barat. Nah seperti itu contoh dari kriteria umum. Oke yang kedua yaitu sumber masalah sosial. Nah yang kedua ini masalah sosial biasanya bersumber secara langsung atau berasal dari proses-proses sosial. Jadi misalnya seperti ini adik-adik, mungkin untuk masalah sosial sering kita asosiasikan dengan manusia ya sebagai makhluk sosial sehingga mereka yang menciptakan masalah sosial. Namun ternyata sumber masalah sosial tidak hanya dari manusia itu sendiri, melainkan juga dari alam loh. Misalnya bencana alam. Jadi seperti ini adik-adik, bencana alam banjir misalnya. Nah yang menjadi masalah sosial adalah bukan banjirnya, melainkan dampak dari banjirnya. Nah karena bila mana terjadi banjir tentunya masyarakat yang terkena dampaknya misalnya barang-barang mereka hanyut, rumah mereka tenggelam, gitu ya. Mereka mengalami kerugian, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi itu yang disebut dengan permasalahan sosial yaitu dampak dari bencana alam yaitu banjir. Oke yang ketiga yaitu pihak yang menetapkan masalah sosial. Nah adik-adik seperti yang kalian tahu ya bahwa manusia itu memiliki perannya masing-masing, kedudukannya, serta kepentingan-kepentingan yang berbeda ya dalam mereka menjalani kehidupan. Manusia itu tentunya memiliki pendapat yang berbeda mengenai apa itu yang salah, apa itu yang benar. Dan mereka itu sebenarnya bisa menetapkan apakah sesuatu itu dianggap permasalahan atau tidak. Jadi intinya sikap masyarakat itu sendirilah yang dapat menetapkan apakah suatu kejadian itu dianggap problem, masalah atau tidak. Nah tapi perlu diingat adik-adik bahwa masalah sosial itu tidak bisa seutuhnya diklaim atau dinyatakan sebagai suatu masalah tanpa adanya pengaruh atau keputusan dari pihak-pihak yang lebih berwernang. Seperti tokoh adat, pemerintah, dan sebagainya. Apabila misalnya tokoh-tokoh yang lebih besar ini menetapkan suatu masalah sosial, kemudian masyarakat itu cenderung akan mengeluarkan pendapat mereka ya. Kepentingan-kepentingan mereka atau pendapat pandangan mereka tetap tentang masalah sosial yang disebutkan tadi. Apakah masalah sosial itu benar adanya atau malah tidak. Jadi itu ya teman-teman ya bahwa ada pihak yang menerapkan masalah sosial dan kembali lagi ke masyarakat bahwa masyarakat itulah yang memiliki pendapat atau pandangan apakah suatu kejadian itu disebut sebagai masalah sosial atau tidak. Oke kita lanjut yang keempat yaitu masalah sosial manifest atau lateng. Jadi manifest ini adalah nyata ya adik-adik. Bila kalian ketemu kata manifest dalam sosiologi itu biasanya berarti nyata. Jadi masalah sosial manifest atau lateng ini adalah kejadian atau permasalahan yang terjadi akibat penyimpangan dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah perbedaannya apa sih? Kalau masalah sosial manifest ini dianggap oleh masyarakat itu bisa diselesaikan ya bisa diselesaikan oleh masyarakat. Namun beda halnya dengan masalah sosial laten. Untuk permasalahan sosial laten ini masyarakat cenderung tidak bisa menyelesaikannya. Seperti korupsi itu tentu masyarakat tidak bisa secara utuh gitu atau secara langsung menyelesaikannya begitu saja. Oke adik-adik sekarang kita akan masuk pada ukuran yang terakhir yaitu perhatian masyarakat. Nah poin yang kelima ini ya ini cukup penting kenapa? Jadi seperti ini adik-adik misalnya suatu kejadian merupakan masalah sosial. Namun kejadian tersebut belum tentu menjadi perhatian penuh atau sorotan dari masyarakat. Tapi sebaliknya jika suatu kejadian terjadi kemudian mendapatkan sorotan atau perhatian penuh dari masyarakat belum tentu kejadian tersebut adalah permasalahan sosial. Nah kira-kira kalian bingung gak sih dengan definisinya? Nah kalau kalian bingung contohnya seperti ini ya. Misalnya pengendara motor ya. Seorang pengendara motor tiba-tiba naik motor nih kemudian terjatuh atau kecelakaan di tengah jalan. Tentunya akan menjadi sorotan dari masyarakat dong gitu dan mereka tentunya akan menolong. Tapi kejadian tersebut bukanlah suatu masalah sosial. Nah itu contoh dari ukuran yang kelima yaitu perhatian masyarakat. Nah itu dia adik-adik mengenai 5 ukuran-ukuran dasar dalam permasalahan sosial dalam pandangan sosiologi. Nah kira-kira udah terjawab belum ya? Dari pertanyaan kamu nih mengenai ukuran dasar permasalahan sosial. Oke adik-adik sekian dulu video dari kakak hari ini. Jangan lupa untuk like video ini. Kemudian subscribe juga channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi. Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari video Halo Edukasi. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.